Hai sebuah game yang keren berlangsung pada turnamen catur Kanada terbuka tahun 1997 saat Grandmaster asal Inggris Julian Michael Hudson sepeh putih berhadapan dengan VD Master Kanada Saleh Eisel pertempuran dibuka dengan peon d4 kuda ke F6 putih kemudian memilih trompo skill teks gajah ke-5 tion hitam ke-6 tion ke-4 tion mengacam gajah gajah langsung menyatap kuda menteri makan gajah kuda raja keluar F3 tion ke-6 kuda menteri ke-3 tion ke-6 Julian Hudson kemudian mempersiapkan rokade panjang dengan langkah menteri ke-2 dan setelah hitam melakukan fian seto gajah di ke-7 Julian Hudson langsung rokade panjang hitam lalu mengeluarkan kuda ke petak C6 gajah mengepin kuda ke-5 hitam langsung mengamanan raja dengan langkah rokade ke-2 Julian Hudson kemudian membuat aksi anarkis ia mendorong peon ke-5 bagaimana jika sekarang hitam menjawab dengan peon makan peon kemungkinan akan dibalas dengan gajah makan kuda peon makan gajah pion makan pion di posisi seperti ini putih sedikit lebih baik karena tak ingin dengan variasi lanjutan seperti itu pada game aslinya lapion putih maju ke petak E5 hitam tidak mengambil peon hitam memilih memindahkan sang menteri ke-7 kuda putih bermanuver ke-4 tion mengancam gajah Julian Hudson merespon pertama-tama ia bertergajah dengan kuda di C6 setelah itu ia meluncurkan sang menteri ke-4 hitam meneruskan pertempuran dengan menggerakkan benteng ke D8 Julian Hudson kemudian mulai fokus menyerang Lisa peraja dengan mendorong pion ke-4 tion hitam ke-5 disambut dengan langkah skak lombatan kuda ke f6 dan sudah sang maharaja menghindari skak dengan bergeser ke f8 pada posisi ini Julian Hudson membuat sebuah langkah agresif yang mengejutkan ia mengorbankan mengorbankan kuda dengan langkah kuda ke-5 bagaimana jika sekarang kita menolak pengorbanan kuda sebagai contoh hitam respon dengan langkah asal-asalan seperti benteng ke B8 maka tak ada hal serius yang terjadi hanya saja maharaja hitam akan terkenas kakmat dalam satu langkah maka dari itu pada game aslinya sal lombatan kuda putih ke peta ke-5 ini hitam dengan terpaksa menerima pengorban kuda pion makan kuda Julian Hudson merespon dengan pion makan pion di ke-5 dan setelah hitam lanjutkan pertempuran dengan pion makan pion di ke-5 Julian Hudson menyambut dengan pion makan pion gajah terang hitam bergerak ke-7 genteng di ke-1 pion maju ke-4 pion putih ke-3 menteri bergerak ke-5 penteng putih meluncur ke-7 hitam lalu menyerang pion A dengan memindahkan sang menteri ke-5 disambut oleh Yudhan Hudson dengan manuver pertukaran pengorbanan penteng makan gajah maharaja menyata penteng penteng putih bergerak ke-5 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 hitam lalu menggerakkan sang maha menteri makan pion di A2 langsung disambut dengan sebuah langkah skat penteng ke-7 dan setelah sang maharaja hitam mendari skat dengan muntur ke-8 pada posisi ini Julian Hudson membuat sebuah langkah yang mengejutkan Julian Hudson kembali mengorbankan kuda kali ini dengan langkah kuda ke-7 apabila pada posisi ini hitam menolak pengorban kuda dan memilih melangkahkan raja baik ke peta ke-8 raja ke-8 ataupun dengan menggerakkan raja ke-7 maka jawabannya sama saja yaitu menteri makan pion di F7 skat mat pada game aslinya terlalu langkah skat lombatan kuda putih ke peta ke-7 ini hitam dengan terpaksa melanjutkan hidup dengan benteng makan kuda namun sungguh naas bagi hitam setelah Julian Hudson melanjutkan serangan dengan sebuah langkah skat benteng ke-8 pada posisi ini hitam langsung menyerah hitam terpaksa menyerah karena sekarang sang maharajanya punya dua opsi opsi tersebut adalah dengan melangkahkan raja ke-7 dan juga dengan menggerakkan raja ke-7 yang naasnya kedua opsi langkah tersebut sama saja akan berhadapan dengan manuver menteri ke F6 skat mat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati